Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan memimpin rapat koordinasi program keluarga harapan tahap 1 pada selasa 8 Januari 2019 siang di Aula Hotel Inhil Pratama Tembilahan. Kegiatan ini diselenggarakan juga dalam rangka 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018-2023. Rapat koordinasi yang turut dihadiri Wakil Bupati Indra Giri Hilir Haji Samsudin Uti ini difokuskan pada pembahasan tentang persiapan transformasi bantuan sosial beras sejahtera atau Bansos Rastra menuju bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Kabupaten Indra Giri Hilir. Rakor PKH tahap 1 yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dengan mengusung tema, kita sukseskan persiapan transformasi Bansos Rastra menuju BPNT di Kabupaten Inhil ini. Menghadirkan pendamping program keluarga harapan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan beberapa perangkat dinas sosial Kabupaten Inhil seperti Taruna Siaga Bencana. Bupati menuturkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan seorang kepala daerah, dalam hal ini Bupati maupun wali kota memiliki hak untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan strategis dalam penanganan masyarakat miskin di tingkat kabupaten atau kota. Untuk itu ia mengharapkan kepada para pendamping PKH maupun TKSK juga berkewajiban untuk mematuhi setiap kebijakan strategis yang diambil oleh kepala daerah di lokasi tugas. Bupati juga menekankan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan PKH untuk segera melakukan pendataan ulang, guna validasi jumlah penduduk miskin yang berhak menerima manfaat dari PKH. Saya menerima kepada dinas, kegiatan program ini termasuk ke dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bati Brobeli. Makanya saya katakan saya memiliki perhatian yang tinggi untuk kesuksesan ini. Maka untuk itu saya sampaikan. Saya sampaikan betul kepada Pak Sebudin kemarin baru menyampaikan tolong Pak Sebudin segera, segera kan jangan dibunda-bunda. Alhamdulillah hari ini sudah mulai, tolong nanti sesaudara yang ditugaskan untuk melaksanakan pendatangnya, tolong betul-betul di data yang benar. Tolong di data dengan data yang valid. Nanti pertama tolong ini dibantu, sampaikan kepada kepala desa, sampaikan kepada luarannya, ini akan dilaksanakan. Di saat inilah kita bisa memperbaiki, memperbaiki data. Ada yang akan di data itu sebanyak 28.124 KPM keluarga penerima manfaat. 28.124 KPM yang sudah terdata melalui PKH, program keluarga harapan, sebanyak 18.347 KPM. Kepala Dinas Sosial Kebupaten Indra Giri Hilir, Saifuddin Hamdan mengatakan, sosialisasi yang ditajak oleh Dinas Sosial Kebupaten Inhil bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan PKH tentang pengalihan bantuan tunai ke bantuan pangan non-tunai. Saifuddin Hamdan mengungkapkan, jumlah dana untuk penerima bantuan pangan non-tunai pada tahun 2019 adalah senilai Rp3.600.000 per tahun, atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.890.000 per tahun. Melalui tema rapor, yaitu rapor persiapan transformasi bantuan serasra ke bantuan pangan non-tunai, ATB PNT, harapun tujuan rapor ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama kepada semua pihak, semua pihak yang terkait tentang pengalihan bantuan pangan tunai ke bantuan pangan non-tunai. Pihak-pihak yang terkait terutama kepada camat, lurah, badan perusahaan desa, serta warga masyarakat penerima rastra saat ini dan warga penerima PKH. Jadi itu tujuan kita. Bapak-Ibu yang saya hormati, hari ini sebenarnya yang lebih fokus itu kita mensosialisikan kepada bapak-bapak camat kita. Karena nanti dalam waktu dekat juga setelah ini kita akan melakukan Sosialisasi kepada seluruh kepala desa dan lurah dan juga dengan pendamping PKH dalam rangka untuk melakukan pendataan dan purifikasi di lapangan. Itu tujuan. Jadi hari ini memang waduh khusus ini hari ini dari Pak Caman supaya Pak Caman sudah mengetahui duluan daripada kepala desa. Usai sambutan, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Para peserta tampak proaktif dan antusias memberikan pertanyaan demi pertanyaan yang ditujukan, baik kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indra Girihilir. Deni Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.